Ya kembali bersama kami di Ainus Malam dan masih dari Tuguh Proklamasi dimana saat ini masih ada ratusan relawan atau pendukung Jokowi Maruf Amin yang masih terus bertahan di Tuguh Proklamasi dan suasana kemeriahan pun juga masih terus terasa berbagai hiburan, berbagai acara masih terus digelar hingga pukul 11 malam hari nanti dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu relawan yang masih bertahan hingga malam hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ria, selamat malam Ibu Ria Ibu Ria malam hari ini akhirnya sudah dilakukan pengundian nomor urut dimana pasangan Jokowi Maruf Amin mendapatkan nomor urut 1 tanggapannya bagaimana Bu dari relawan sendiri? Alhamdulillah Jokowi mendapat nomor urut 1 dan itu artinya Jokowi satu periode lagi artinya satu periode lagi ya Bu ya Bu melihat suasana kemeriahan dituguh proklamasi malam hari ini oleh relawan para pendukung Jokowi para kader partai juga bagaimana Bu melihat suasananya? ya saya sangat gembira bangga banget ya ternyata pendukung Jokowi malam ini berkumpul semua ini cuma yang berkumpul ini yang ada di cuma yang ada DKI Jabutabek ya bagaimana dengan pendukung Jokowi yang di luar daerah dan kami berdoa disini semoga Jokowi menang satu kali lagi untuk melanjutkan pekerjaan ini kalau Ibu Ria sendiri tinggalnya di daerah mana Bu? tinggalnya saya tinggalnya di Jakarta Selatan oke Ibu Ria ini kan sudah akan memasuki masa kampanye nih Ibu Ria sebagai salah satu relawan juga apa sih hal-hal yang akan mungkin prioritas yang akan dilakukan dimasuki masa kampanye ini? kalau kami kan dari kompatan itu konsultasi langsung ke lapangan jadi kami memang membuat struktur yang sampai ke akar-akar mulai dari kita bangun dari DPW, DPC sampai PAC jadi kami di setiap kecamatan kita akan ketahuan oh suara Jokowi karena kami kan konsolidasi ke bawah suara Jokowi sekian yang di kecamatan ini kami akan ketahuan Insya Allah Ibu Ria berkali-kali calon presiden petahanan Jokowi Dodo ini selalu mengingatkan untuk menjaga perdamaian nih selama masa kampanye ini nah kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih untuk bisa menjaga komitmen ini supaya bisa tetap menjaga suasana perdamaian selama masa kampanye ini? kami menghindari hal-hal yang bersifat mencasi maki beda pilihan itu biasa aja dalam pilkada dan kami saling menghargai kami tidak akan pernah mau ngomongin orang negatifnya karena siapapun tidak ada yang sempurna di dunia ini pilihan kita ya tetap kita jagokan nomor satu dan nomor dua pun juga punya relawan juga menjagokan dia jadi nomor satu nomor dua gak masalah ya Bu ya harus tetap menjaga perdamaian di tengah-tengah adanya perbedaan politik ini baik Buria event terdekatnya juga hari minggu ini akan ada kampanye damai juga ya Buria mungkin akan hadir juga? Insya Allah saya pasti selalu hadir karena saya adalah memang relawan Jokowi dari 2014 dari 2012 juga waktu dia mau jadi gubernur sampai 2014 presiden periode pertama dan insya Allah periode kedua ini saya akan bangkit lagi untuk bekerja baik terima kasih Buria sudah hadir bersama kami malam hari ini iya memang berbagai relawan yang berada di Tugu Proklamasi ini menunjukkan juga berbagai perbedaan yang ada di Indonesia ini dan Presiden Jokowi Dodo calon Presiden Petahana Jokowi Dodo sendiri berulang kali selalu mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk adanya keretakan dalam terhukunan bangsa dan negara ini dan malam hari ini sudah dilakukan pengundian nomor urut di mana Jokowi Dodo dan Maruf Amin bawa nomor urut satu Prabowo Sani mendapat nomor urut dua dan ini tentunya mengawali kampanye yang akan dimulai pada hari Minggu 23 September mendatang dan akan berlangsung hingga 14 April 2019 mendatang dan yang harus diingat memang pesan dari Jokowi sendiri adalah perdamaian yang harus terus dijaga suasana perdamaian bahwa ini merupakan sebuah festa demokrasi yang harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dari Tugu Proklamasi kita kembali ke studio di Jakarta baik terima kasih Stephanie Patricia atas laporannya langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta